Sementara itu pemirsa biasanya menampung antara 10 sampai dengan 15 ekor hewan kurban jenis kambing menjelang Idul Adha. Namun kini sepi, imbas PPKM Derura, Jawa, Bali. Sepinya order jasa penitipan hewan kurban, warga Banyumas mengganti tempat penampungan hewan kurban menjadi kandang ayam. Kandang tempat jasa penitipan hewan kurban kambing milik sidin warga desa Keracak, Kecamatan Ajibarang, kosong. Kandang dengan kapasitas 30 ekor kambing ini terlihat kosong tanpa ada satupun hewan peliharaannya dititipkan. Tahun ini sepi, gara-gara ini PPKM. Ini jadi ini kandang kambing aja diubah nih, jadi kandang ayam. Oh gitu, memang sama sekali nggak ada bagaimana? Ya nggak ada, nggak ada yang beli. Padahal dulu bisa-bisa sampai berapa? Jadi lumayannya ada 12-13 ekor lah. Berarti ini sama sekali nggak ada penghasilan ya? Nggak ada penghasilan ini. Pada masa pelaksanaan pemperlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Darurat Jawa Bali, jasa penitipan hewan kurban kambing untuk lebaran idul Adha Sepi. Sebelumnya saat mendekati lebaran kurban bisa menampung 10 hingga 15 ekor kambing, kali ini kosong, sepinya order, Sudin merubahnya menjadi kandang ayam. Si Din membuka jasa penitipan hewan untuk kurban sudah dilakukan setiap penjelang lebaran idul Adha. Warga yang menitipkan hewan ternak kambing untuk kurban biasanya datang dari desa sendiri atau desa tetangga. Untuk biaya perawatan Rp50.000 perharinya, perawatan hewan dilakukan dengan baik sehingga kondisi hewan sehat saat hendak dipotong.